Pendekar Guntur Jelit 31. Mereka kemudian berlari-lari terus. Angin dingin menyampok muka mereka, sedangkan Angcitku tambah kagum juga, ia tidak menyangka bahwa pemuda yang semula dikiranya sebagai kutubuku, memiliki kelihayan demikian hebat. Dikala mendekati bukit, dua sosok bayangan muncul dari pinggiran, segera mendengar suara mereka yang tegas sekali. Apakah ada tiang lo dari Kaipang di sana? Kuang Tan menduga orang itu adalah dari pihak Kaipang, yaitu partai pengemisia segera melompat untuk mendahului keempat orang kawannya, ketika ia sampai di depan kedua orang itu, mereka menekuk sebelah lutut, sambil berkata nyaring. Kim Lang Pa dari Chio Ki Chung bersama muridnya, Chit Leong In, menyambut tiang lo. Jangan banyak peradatan Kim Choo Su kata Kuang Tan sambil cepat memimpin bangun mereka. Malam ini aku mengajak beberapa orang kawan untuk mengurus satu persoalan. Dan kau membawa berapa banyak saudara? 25 orang, sahut Kim Lang Pa dengan sikap menghormat sekali, mohon tanya tiang lo, mereka hendak diatur bagaimana? Kalian bersembunyi saja di sekitarku, Kuang Tan memberitahukannya. Kecuali aku terdesak, kalian jangan memperlihatkan diri. Pengaruh Kui Bwe Pang memang besar sekali jangan kita menimbulkan ancaman bahaya di belakang hari. Kim Lang Pa mengangguk mengerti sambil memberikan janjinya dengan sikap menghormat. Kuang Tan mengawasi Chit Leong In, pengemis yang berusia setengah bayar. Saudara Chit, pandai kau bekerja katanya kemudian. Aku mewakili tiang lo kita memberikan pujian padamu. Terima kasih berkata Chit Leong In. Sekarang cepat kalian mengatur bilang Kuang Tan memberikan perintahnya. Kedua pengemis itu nenekuk pula kaki mereka, lantas mereka menghilang di tempat dari mana tadi mereka muncul. Ang Chit Ku dan yang lainnya telah menyusul, mereka mementang mati mereka karena heran bukan main. Hebat sekali kau Kong Chu kata Ang Chit Ku kagum. Kapan kau menjadi tiang lo dari Kaipang? Kuang Tan tertawa. Aku ini adalah tiang lo tiruan, sahutnya. Aku cuma batoknya belaka, tanpa ada isinya. Ang Chit Ku menduga pasti ada rahasianya ia terpaksa menutup mulut, melainkan alisnya mengkerut. Karena Kuang Tan telah berlari pula, ia pun segera menyusulnya, demikian juga dengan yang lainnya. Cuma saja Ang Chit Ku dan yang lainnya tambah kagum dan dia menghormati pemuda ini, mereka melihatnya biarpun usia Kuang Tan masih muda, ia pandai sekali menyimpan diri, karena ia dapat mengelabdobi matanya. Betapa ia seperti seorang kutub buku yang tidak mengerti ilmu silat. Padahal ia seorang yang lihai sekali dan bahkan memiliki kedudukan tinggi, sebagai tiang lo dari Kaipang. Betapa tidak mengherankan dan mendatangkan rasa kagum yang sangat. Segera juga mereka tiba di kota bukit itu. Dari jendela berbagai rumah tampak cahaya sinar api, lalu di antara suara ramai, terlihat munculnya tujuh atau delapan orang. Di antara mereka itu, seorang yang bertubuh tegap, telah berkata dengan nyaring, diiringi sebelumnya oleh tertawanya, Ang Lociampu maaf, Hoan Lu telah terlambat menyambut. Ang Chitku tertawa lebar, ia menyahuti. Hoan Hiocu, kau terkenal di empat penjuru loutan, aku si orang siang telah lama mendengarnya. Aku tidak sangka bukan orang yang mendukati, hanya jalanan yang menghampiri, maka juga di bukit ini kami bertemu satu dengan yang lainnya. Oh, Ang Lociampu bagus kata-katamu itu, kata orang si Hoan itu. Tadinya mereka berada di tempat yang gelap, atau lantas mereka dapat melihat jelas dan tegas satu dengan yang lainnya. Pihak Kui Buwe Pang telah menyalakan delapan buah obor besar, yang apinya segera memancarkan cahayanya yang terang-benerang. Ketika Hoan Lu melihat Nona Chin Siu Hoa ia membentak, Chin Siu Hoa partai kita memperlakukan engkau dengan baik, mengapa kau minggat? Mengapa di sepanjang jalan kau melukai saudara-saudara kita? Hari ini atas perintah Pang Choo, aku hendak membekuk kau. Apa katamu sekarang? Siu Hoa pun gusar sekali, ia memandang dengan matu yang bersinar dan gigi yang terkertak nyaring, karena rupanya Nona Chin merasakan dadanya berdegup seperti hendak meledak oleh hamarahnya. Tua bangka Jahanam ia berteriak berani sekali menyesal nonamu tidak dapat membeset kulitmu untuk gegaras dagingmu. Mengapa kau berulang kali membujuk Pang Choo memaksa mengambil aku menjadi gundiknya? Bukankah itu suatu kejahatan dari otakmu? Di beber-berterang keburukannya, Hoan Lu gusar bukan main, tapi ia masih dapat tertawa dingin, suaranya seram. Lantas ia menuding si Nona, menyusul mana segera terlihat munculnya lima atau enam puluh orang, yang terus melakukan pengepungan, mengurung, ia bilang, suaranya dalam. Manusia yang mau mampus, lihatlah saudara-saudara ini yang akan membekuk kau untuk dibawa pulang ke gunung, jangan kau menyeret-nyeret celaka pada sahabat-sahabatmu, baik-baik saja kau ikut kami, aku tanggung akan keselamatanmu. Chin Siu Hoa Juri juga melihat begitu banyak orang kuibwe e-pang, mukanya jadi pucat, sedangkan angcit ku tenang saja, bahkan ia dapat tersenyum. Chin Siu Hoa melirik kepada Bian Sian, ia telah tertawa dingin sedangkan Bun Lei, tengah berwaspada dengan sikap serius. Hanya Kuang Tan yang tengah berdiri dengan sikap senaknya, seperti juga ia memandang ringan kepada musuh-musuhnya. Sedangkan si gadis Chin Siu Hoa telah maju mendekati Hoan Lu, ia bilang Hoan Lu, jangan kau mengandalkan jumlah yang banyak, katanya itu disusul dengan tertawa. Dinginnya, aku tetap tidak akan jari berurusan dengan engkau, manusia ina. Ya bentak Bun Lei berani sekali. Memang kami tidak jari berurusan dengan manusia tidak berguna seperti kalian. Buat apa kalian banyak tingkah di hadapan kami? Nona Chin merupakan seorang Nona yang bebas dan merdeka kemana ia hendak pergi, dan dia juga tidak mau menyusul dirinya kepada kuibwe e-pang, mengapa kalian hendak menawannya? Hoan Lu tertawa dingin. Kau siapa cuan tanyanya dengan suara dan sikap yang dingin, bagaimana kau berani banyak lagak di depanku? Sengaja Bun Lei bersikap jumawa. Cuan mudamu adalah Bun Lei yang memperkenalkan diri, kau telah mendengar jelas bukan? Hoan Lu terkejut sekali. Kabarnya di dalam dunia kangau muncul dua juga muda, apakah salah seorang adalah dia ini? Diam Hoan Lu berpikir di dalam hatinya. Ia pun segera mengawasi tajam, sampai akhirnya ia bilang, kiranya kau. Aku ingin belajar kenal dengan kepandainya. Hyo Chu itu maju untuk menghadapi Bun Lei tapi baru saja ia bergerak, orang di belakangnya melompat ke depan. Tong Chu, serahkan dia padaku katanya sambil memperkenalkan diri sebagai Hexiu, ia pun langsung berkata dengan mengejek kepada Bun Lei. Pemuda tidak tahu diuntung, justru tanah merah ini adalah tempat buat kuburanmu. Bun Lei tertawa dingin, ia segera maju menyerang, kedua tangannya meluncur ke arah pundak, Hexiu. Kaget inilah tidak pernah disangkanya. Tapi ia masih bisa mundur sambil kedua tangannya dirapatkan untuk mengacip tangan penyerangnya tersebut. Bun Lei tertawa dingin lagi, kedua tangannya ditarik pulang, di samping itu, kaki kanannya digeser, kaki kirinya menyusul untuk berada di sisi lawannya, dan tangan kirinya meninju ke punggung. Memang gesit gerakannya itu, sampai Kuang Tan bersenyum memujinya. Tidak kecewa Bun Lei menjadi murid dari partai kenamaan bahkan juga namanya cepat sekali terkenal di dalam rimba persilatan. Hexiu menyambut tangan lawannya, tetapi ia kalah sebat, punggungnya kena terhajar kecuali merasa sakit, matanya pun berkunang-kunang ia melompat untuk menyingkir. Tapi Bun Lei menyusuli lagi dengan depakan pada kempolan musuh, maka sekalian dengan itu, tubuh Hexiu telah terjungkel melosot jatuh tujuh atau delapan tombak jauhnya. Hoan Lu terkejut. Terlalu cepat akhir dari pertempuran tersebut. Hexiu adalah seorang di antara delapan lohan yang berada di bawahannya, golongan lohan tong ia mengetahui dengan bahwa Hexiu telah mencapai tingkat enam atau tujuh dalam ilmu dalam dan ilmu luar. Dengan terpaksa ia perintahkan orangnya menggotong bawahannya tersebut. Segera muncul orang yang kedua, yang lantas memperkenalkan diri sebagai jiawayah, si malaikat gelarannya. Ia pun telah memaki Bun Lei sebagai binatang cilik yang mencari mampus, bahkan ia telah berkata, kau terimalah kematianmu sekarang ini. Dia membarengi dengan menyerang mempergunakan kedua tangannya yang dibalik, sehingga terlihat senjatanya, Goutokwee Jiauliam, arit mirip Cakarayam yang telah dipakaikan racun di sekujur senjata tersebut, maka jika mengenai sambaran di tubuh lawan, niscaya korban senjata ini akan keracunan dengan segera. Anjing cilik tidak tahu mampus, apakah kau tidak mau mengeluarkan senjatamu tegurnya Jumawa sekali? Malam ini kau harus merasakan racunku yang memutuskan arwah. Bun Lei gusar, tapi waktu ia hendak menghunus pedangnya, Bianshan sudah melompat ke depan. Suheng, berikanlah aku yang layani bangsat ini katanya. Bianshan tampaknya sudah tidak bisa menahan tangannya yang gatal, karenanya ia ingin mewakili Bun Lei sedangkan Bun Lei tertawa ia mundur. Bianshan menghunus pedangnya, ia mengulapkan itu ke depan lawannya yang Jumawa itu, itulah tantangannya secara membungkam. Sebab memang tidak sudi ia banyak bicara. Jiaoyan menjerit saking gusar, ia lantas menyerang. Bianshan menggeser ke samping, pedangnya ia membabat. Atas itu orang Kui Bue Pang itu pun berkelit, sesudah mana dengan gesit dia maju pula, untuk menyerang. Sekali ini dia menyerang saling susul, untuk mendesak. Senjatanya dipakaikan racun, yang telah diborahkan dengan baik sekali, siapa yang terkena senjata itu, jelakalah orang itu. Bianshan berlaku tenang, ia putar pedangnya untuk memeladiri, itulah ilmu pedang yang sangat tinggi sekali. Sinar hijau dari pedangnya berkilauan, anginnya bagaikan menderu hebat sekali, maka serulah pertempuran yang terjadi di antara mereka sedangkan di pihak Kui Bue Pang, yaitu Jiaoyan, memang jauh lebih lihai dari Hyesiu. Akhirnya Bianshan jadi habis sabar, tidak sudi ia melayani terlalu lama. Mendadak ia bersiul, lantas ia menyerang tiga kali beruntun, ia mengincar tiga jalan darah Sin Chiang, Kie Bun dan Hye Hei. Baru sekarang Jiaoyan terkejut. Sinar pedang menyilaukan matanya menyambar ke sana kemari menimbulkan angin yang sangat dingin. Cepat-cepat ia menutup diri dengan sepasang aritnya itu. Bianshan maju terus, pedangnya segera meluncur. Sia-sia Jiaoyan menutup diri, pedang toh menyambar juga tanpa bisa dicegah, sampai dia menjerit dan mandi darah, tubuhnya rubuh. Tapi di kalah tubuh, ia melontarkan aritnya yang seketika terbang menyambar kepala lawannya, itulah arit yang di tangan kanan. Untuk memeladiri tampak Bianshan hendak menangkis dengan pedangnya. Jangan teriak Bun Lei. Mundur. Bianshan kaget, tidak sempat ia menarik pulang pedangnya, maka kedua senjata beradu. Lantas racunnya arit menyambar ke arah musuh. Angcitku melihat ancaman bahaya untuk si pemuda, ia berseru sambil melompat maju, kedua tangannya dipakai menyerang dengan pukulan udara kosong. Maka dari itu racun yang bagaikan pasir, meluncur ke lain arah, ke arahnya Hoanlu. Hiocu itu terkejut ia lompat mundur, sambil melompat seperti itu, ia pun menyerang dengan pukulan udara kosong. Maka pasir beracun itu berhamburan ke tempat kosong. Coba ada yang lolos dan mengenai tubuhnya, pasti tubuhnya menjadi hitam dalam sekejap, ia kaget dan bingung, takutnya bukan main. Bianshan gusar sekali, maka ia lompat kepada Hoan. Dia menikam leher musuh sehingga darah musuh munkrat menyembur keras sekali, memerahi sekitar tempat itu. Hoanlu menyadari bahaya dan atas isyaratnya, orangnya semua maju mengepung rapat sekali, siap untuk menerjang. Ia sendiri tertawa menghina, katanya. Angtai hiap, tidak pantas perbuatanmu itu. Tidak pantas kau mencampuri urusan orangku yang buron melarikan diri buat berhianat. Sedang sekarang kau melukai dua orang kami, dua murid dari Lohontong. Baiklahkah serahkan wanita busuk itu, agar permusuhan dapat dibikin habis. Jika tidak, hmm, aku mau lihat apa kau bisa lolos dari bukit ini. Angcitku tidak juri, ia tertawa terbahak-bahak nyaring. Hoan Hiocu, urusan di dalam dunia mesti diurus orang dalam dunia juga katanya. Di sini tidak ada soal anggota melarikan diri atau bukan. Aku malu untuk Kui Buwee Pang, karena untuk seorang anggota wanita saja, kalian datang dalam jumlah sangat besar. Baiklah kau ketahui, aku hendak mencampuri urusan ini. Aku dengar lihai sekali lenganmu yang berpasir hitam, Heksi Chiang, maka dari itu jika kau tidak puas, kau keluarkanlah ilmu andalanmu itu. Bukan kepala gusarnya Hoan Lu, tanpa mengatakan sepatah perkataanku, segera juga tubuhnya melesat buat menyerang angcitku, dasyat sekali ia mengincar batok kepala si pendek ini. Kembali angcitku tertawa, hanya saja sekarang ia masih mengibaskan tangan bajunya yang gedomberangan, ia telah mempergunakan ilmu silatnya yang dia beri namangko Heng Chiang atau tangan lima logam. Tangan mereka lantas bentrok secara hebat sekali, sama-sama mereka mundur dua tindak. Angcitku kagum atas ketangguhan musuh, maka ia segera menyerang, dengan tangan kiri ia mengibas ke kanan, tangan kanannya berbareng menyerang ke igam musuh. Hoan Lu tertawa dingin, tangan kirinya menangkis, ia mempergunakan jurus, burung hang menghadap ke langit tapi angcitku bersiasat dengan tangan kirinya yang tadi dipakai menggertak, ia menyerang lagi. Inilah yang tidak disangka oleh Hoan Lu, ia kena terhajar sampai tubuhnya mental, tapi dia tidak kerubuh, maka itu, musuhnya mendesak terus. Dalam gusarnya ia pun melakukan perlawanan yang sama serunya. Angcitku tidak menyayangkan tangannya, terus menerus ia menyerang hebat untuk saling bentur, maka itu, lewat 80 jurus, Hoan Lu sudah mandi peluh, benar ia belum terkalahkan, tapi ia sudah merasakan tangannya tidak dapat lagi bertahan lebih lama. Ternyata ia yang terdesak hebat. Menyaksikan demikian, kawanan Lohan berseru, terus saja mereka maju untuk mengeroyok. Semenjak tadi, mereka memang mengepung dengan waspada. Lantaranya majunya mereka, maka kurang lebih 50 kawan mereka, yang mengurung dari sebelah luar, juga sudah memperciut kepungan mereka. Angcitku gusar sekali melihat kera orang-orang kui buwe epang dengan sikap tidak tahu malunya itu, sedangkan Gansan dan Bunle jadi gusar dan murka, sambil berseru mereka maju untuk merintangi kawanan Lohan tersebut, agar Angcitku tidak terkeroyok oleh mereka. Hoan Lu mendapat hati, karena majunya kawannya itu, perlawanannya jadi gigih lagi dari itu, tidak dapat Angcitku segera merubuhkannya. Hati Nona Chin Siu Hoa jadi tidak tenteram, tidak dapat dia berdiam diri saja, menyaksikan orang mengadu jiwa untuknya. Maka ia menghunus pedangnya, bermaksud melompat maju. Tahan mencegah kuangtan dengan cepat sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berbahaya untuk kau turut maju, Nona, kau dapat menggagalkan siasatku, jangan khawatir, musuh tidak akan dapat mencapai maksudnya. Chin Siu Hoa berdiam diri saja, tapi ia tetap tidak tenang hatinya, ia bergelisah karena menguatirkan keselamatan Angcitku dan kedua pemuda itu. Biansan dan Bun Lei. Akhirnya dalam suatu kesempatan dia menoleh memandang kepada kuangtan, di mana kuangtan waktu itu tengah tersenyum kepadanya, maka ia pun bersenyum. Kuangtan tidak ikut maju disebabkan majunya Biansan dan Bun Lei. Ia mengerti jika ia turun tangan, si gadis Chin tidak ada yang lindungi. Ia segera memikirkan akal lain. Ia segera pasang metu sekelilingnya, dengan cepat ia telah memperoleh jalan. Nona Chin, ia berkata kemudian, dengan suara yang perlahan, aku hendak turun tangan, kau baik jaga dirimu, juga jangan sampai kau kena di bokong. Setelah berkata seperti itu, si pemuda memperdengarkan suaranya seperti naga mengelun lantas tubuhnya bergerak. Sejenak saja ia sudah masuk dalam gelanggang pertempuran. Chin Siu Hoa heran dan kagum, cuma sekelebatan atau orang telah lenyap dari sampingnya. Hoan Lu tengah menyerang angcitku atau mendadak ia merasakan lengannya yang kanan jadi kaku kesemutan di depan matanya berkelebat sesosok bayangan, bayangan dari seorang pemuda tampan yang muncul begitu tiba di depannya. Nyata lengannya itu dijepit tiga jari tangan si pemuda, dadanya terus terasa sesak, mengalirnya darah bagaikan mandek. Semua berhenti berseru kuangtan, dengan suara yang angker dan sikap yang keren, suaranya juga sangat nyaring berpengaruh. Angcitku memandang heran dan kagum, ia telah merasakan betapa Hoan Lu akan kehabisan tenaganya, siapa tahu muncul si pemuda dengan gerakan yang luar biasa. Di dalam hati ia diam-diam bilang, pemuda ini benar-benar hebat sekali, hem jarang ada orang selihai dia. Sedangkan Biansan dan Bunle baru saja merubuhkan empat orang, ketika mereka melihat majunya si pemuda, bahkan luar biasa hebatnya kepandayan kuangtan yang mereka saksikan, sehingga mereka jadi girang dan kagum sekali. Dengan berbareng mereka melompat mundur dan berdiri di sisi Chin Siu Hoa. Pertempuran berhenti dengan segera, semua penjahat tercengang. Hoan Lu kau sekarang hendak mengatakan apa tanya kuangtan dengan suara yang dingin pada pemimpin Kui Buwe Pang tersebut. Bahkan berulang kali sengaja kuangtan memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Muka Hoan Lu berubah merah padam dan pucat bergantian, ia kaget mendapatkan pemuda yang tidak dikenalnya itu demikian lihai. Ia mengerti, rusaklah lengannya andai kata ia berusaha meronta. Tapi ia benar berkepala besar, kepala batu dan juga selalu angkuh terhadap siapapun juga. Memperoleh pengalaman pahit seperti ini sikap congkaknya malah telah membuat ia tidak mau mengakui begitu saja bahwa ia menyerah. Aku apa maka aku tertipu kau katanya berani, apa yang harus ku katakan? Tidak takut aku untuk mati, hanya sayang dirimu, kau tidak akan lolos dari tangan kami juga. Kuangtan tertawa lagi. Hem jadinya kau mengandalkan jumlah yang banyak katanya kemudian mengejek baiklah ia lantas berpaling ke samping untuk berkata nyaring, Saudara Chit Leongnen dengarlah baik-baik silahkan kalian memperlihatkan diri kalian agar mereka ini bisa melihat. Suara itu disambut seruan di empat penjuru mereka, lantas bergeraknya 20 lebih orang, yang lantas mengambil sikap mengurung rombongan kui buwe pang itu. Menyaksikan demikian semangat Hoan Lu seperti meninggalkan raganya kagetnya juga tidak terkira. Hoan Lu kata kuangtan tertawa mengejek, ini dia si chang corang mau menangkap tonggret. Di belakangnya ada si burung gereja. Maka percuma saja segala siasatmu. Kata ini disusul dengan tenaga menjepit yang diperkeras, atas mana pemimpin kui buwe pang segera memperdengarkan jerit kesakitan yang hebat. Tiba saja ia merasa seperti digegit ratusan ular berbisa, yang pagutannya keras sampai ke ulu hatinya. Membuat Hoan Lu merasa gatal dan sakit luar biasa, di luar kehendaknya, ia mengucurkan air mata. Anjing tua, dengarlah baik. Kuangtan mementak keras, asal kau menerima baik dua syarat dariku, kau akan memperoleh pengampunan. Jika memang tidak mau menerima kedua syarat itu, kau akan merasakan siksaan tujuh hari yang akan meminta jiwamu pada hari kedelapan. Aku orang si Hoan akan menerimanya, kau sebutkan saja, cuan kata Hoan Lu lemah, ia putus asa dan terlalu menderita, ia sudah tidak sanggup untuk menderita lebih jauh, telah luntur pula nyalinya, tidak ada keberaniannya. Maka dari itu, ia menurut saja, hebat pula ancaman lawannya, jika ia membangkang, maka ia akan menderita sehebat itu selama tujuh hari, seluatnya, maka menemui ajalnya, dia belum mau mati. Makanya, tanpa memperdulikan rasa malu lagi, dia menyerah dan menurut saja. Yang pertama berkata Kuang Tan keras. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak dapat kau mempersulit Nona Chin Siu Hoa jika apa saja yang terjadi pada diri Nona Chin, engkau yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah, mulai besok, kau harus bubarkan markasmu di sini. Sepak terjangmu selanjutnya hanya terbatas dalam Provinsi Toasai saja, bagaimana? Selesai berkata begitu, Kuang Tan mengawasi sambil tertawa, menanti jawaban. Hoan lu mati kutunya, ia mengangguk berulang kali tanpa bersuara. Kuang Tan tertawa, ia melepaskan jepitannya, untuk dengan cepat menotok jalan darah Chiang Bun dari orang Si Hoan tersebut, sambil tertawa ia berkata, Aku tahu kau sangat licin, terpaksa aku berbuat begini. Kau telah tertotok buyar tenagamu, maka itu selama setahun, tidak dapat kau mempergunakannya pula tenagamu, atau kau akan terluka ulu hatimu. Aku telah memberikan nasihatku ini, kau harus menurutinya baik, agar tidak menyesal sesudah terlambat, agar jangan kau nanti sesalkan aku. Totokanku ini tidak dapat dibebaskan oleh orang lain, siapapun orang itu. Ia kemudian memperlihatkan wajah yang bengis, dan berkata lagi, Aku mengetahui kau tidak puas, maka aku hendak memperlihatkan kau. Kau beritahukanlah orangmu untuk mereka berhati-hati. Hoan lu takut bukan men, ia menarik napas berduka. Setelah ditotok seperti itu, ia merasakan tenaganya buyar, tangan dan kakinya semakin beku ia berdiam, walaupun ia sangat mengyongkol dan murka. Dengan sinar matuguram ia memandang sekalian lohannya. Sekonyong sekali terdengar siulan panjang yang diperdengarkan oleh Kuang Tan, tubuhnya berkelebat atau dalam sekejap mati saja, ia sudah kembali ke tempatnya, di mana ia berdiri sambil menggendong tangan dengan wajah berseri-seri. Apakah artinya semua ini pikir Hoan lu, heran ia lantas memandang ke enam belas lohan, lantas ia jadi melongo. Mereka itu terlihat berdiri diam dalam berbagai sikap yang berlainan. Semua mati mereka mendulik, alis mereka bangun, tangan mereka lagi mengancam dengan senjata masing-masing, mereka benar mirip patung-patung lohan di rumah suci. Juga angcitku berempat jadi tercengang. Hebat pemuda ini memperlihatkan kepandainya. Hoan lu kata pula Kuang Tan, tertawa dingin, masih ada satu hal yang kau harus ingat dan jangan melupakannya sampai kapanpun juga. Jika nanti kau bertemu ketuamu beritahukan pada dia bahwa dalam waktu dua tahun mungkin aku akan datang berkunjung ke markasnya, di gunungnya itu. Setelah berkata begitu, Kuang Tan menoleh kepada kawan-kawannya dan pemuda itu bilang, Chit Leong In, mari kita pergi lantas ia melangkah meninggalkan semua musuh itu. Rombongan Chit Leong In lenyap, sedangkan angcitku berempat mengikuti si pemuda menghilang juga di dalam gelapnya sang malam. Hanya kesunyian yang ada di tempat itu, karena Hoan lu dengan anak buahnya cuma berdiam bengong saja penuh ketakutan, marah dan putus asa menjadi satu. Waktu itu adalah bulan keempat. Saat dari pohon-pohon atau bunga yang liu paling kuat memancing rupa perasaan manusia. Di dalam sebuah rumah penginapan di sebelah selatan Chiyokeciung, dengan kedua tangan memegangi tiang pembaringan Kuang Tan tengah memandang keluar jendela di mana terdapat sebuah taman yang penuh dengan pohon yang liu tengah tertiup angin sehingga bergoyang lembut dan lembaran bunganya terbang ke dalam kamar memenuhi lantai. Pula di waktu pagi, langit terang dari cahaya matahari yang memancarkan sinarnya yang kuat. Langit bersih dari segala mega, warnanya biru. Pemuda ini memandangi langit, ia tengah melamun, maka juga terdengarlah suara bersenandungnya. Malam tadi Kuang Tan pulang ke rumah penginapan sesudah jam 4 lewat. Tidak dapat ia memejamkan mata. Di sepanjang jalan tadi semua orang bungkam, kecuali Chin Siu Hoa yang tidak hentinya menyatakan terima kasihnya. Sedangkan Angcitku bertiga bungkam, karena mereka tengah berpikir keras, semuanya heran memikirkan tentang. Lihainya si pemuda, tibanya di rumah penginapan, setelah saling memberi selamat malam, mereka masuk ke dalam kamar masing-masing. Sedangkan Bun Lei dan Giyok Biansian heran atas kesebatan si pemuda. Ia cuma berkelebat, lantas musuh menjadi seperti sekumpulan tanah liat dan patung. Mereka melainkan melihat bayangan yang melesat, tidak lebih dari itu. Namun mereka merasakan ilmu silat mereka sudah mahir, sebelumnya mereka merasa bahwa di dalam rimba persilatan sulit sekali orang menandingi mereka. Tapi siapa tahu, justru sekarang menyaksikan kepandayan Kuang Tan yang luar biasa, mereka sekarang merasa ilmu silat mereka itu memang terlalu rendah dan masih terpaut jauh dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki Kuang Tan. Demikian juga apa yang dirasakan oleh Angcitku, karena semula ia beranggapan dirinya yang paling lihai. Pada 20 tahun yang lalu ia sudah menjegoi rimba persilatan, dan ia pun sudah dianggap sebagai tokoh tangguh dalam rimba persilatan. Namun sekarang, menyaksikan kepandayan yang dimiliki Kuang Tan, seketika tampak bahwa Angcitku seperti rendah diri, di mana ia merasakan kepandayannya jadi tidak memiliki arti apa lagi, dan ia masih memerlukan waktu 40 tahun jika ingin mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai oleh Kuang Tan. Karena itu, Angcitku tidak hentinya berpikir keras, karena ia menyadarinya, walaupun bagaimana, tentunya guru Kuang Tan seorang tokoh persilatan yang luar biasa sekali. Dan yang membuat mereka malu justru pertama kali bertemu dengan pemuda itu, mereka menduga bahwa Kuang Tan tidak memiliki kepandayan apa, mereka meremahkannya sebagai kutub buku, yang tidak mempunyai kepandayan ilmu silat. Siapa tahu justru pemuda yang mereka anggap lemah itu, adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan begitu luar biasa hebatnya. Belum pernah ia melihat orang lain yang memiliki kepandayan sehebat itu, maka tidak tahulah dia, sesungguhnya Kuang Tan dari partai persilatan mana. Walaupun ia luas pengalamannya dan pengetahuannya. Pula aneh sekali, belum berusia 20 tahun pemuda itu sudah jadi tiang lo, suatu kedudukan yang tinggi di dalam partai pengemis, di mana Kaipang pun merupakan sebuah perkumpulan pengemis yang memiliki pengaruh hebat di dalam daratan Tionggoan, dengan peraturan yang sangat keras dan disiplin yang tinggi. Lalu, mengapa seorang pemuda bisa menjadi tiang lo-nya? Di samping sangat kagum, juga Angcitku memikirkan siapa sebenarnya pemuda itu. Ia muda dan gagah, di mana ia jadi teringat kepada Chin Siu Hoa, si gadis yang memang dikasihaninya. Di mana ia sebatang kera, tidak memiliki sanak atau famili. Setelah bebas kali ini, ke mana ia harus tempatkan diri? Maka itu, ia telah menghela nafas tidak hentinya. Angcitku tengah memikirkan keadaan Chin Siu Hoa, justru si gadis malah waktu itu tengah menangis dengan sedih mengalirkan air mata, Karena ia sendiri tengah bingung, sekali ini ia telah lolos dari Hoan Lu dan orangnya, dan ditolong oleh Kuang Tan berempat dengan Angcitku, Giyok Biansan, Bun Lei. Karena itu, dia tidak akan disiksa dan tidak mengalami penderitaan lagi, ia telah bebas. Tapi, ke mana ia akan pergi? Kemana ia bingung sekali, juga ia teringat betapa dirinya sebatang kera, maka ia jadi berduka dan menangis sedih sekali. Kuang Tan sendiri masih lama juga berdiam di dalam kamarnya, ia telah memikirkan untuk cepat berangkat ke utara, Tapi pertemuannya dengan Angcitku membuatnya terpaksa menunda perjalanannya. Ia sangat iba mendengar riwayat Chin Siu Hoa yang menyedihkan, dan ia harus menolong sampai si gadis benar-benar aman, karenanya ia harus menunda perjalanannya. Benar ia berhasil dengan usahanya untuk menolong Chin Siu Hoa, di mana Chin Siu Hoa telah bebas, tapi ia seperti telah membuka rahasianya. Akhirnya ia menghela nafas, bangkit untuk pergi keluar. Baru saja ia mau melangkah, atau telinganya mendengar suara langkah kaki. Cepat sekali seseorang tampak berdiri di hadapannya. Ketika ia memperhatikan orang itu, tidak lain Kim Long Pa. Malah Kim Long Pa telah menekuk sebelah kakinya, ia berlutut memberi hormat. Katanya, Tiang Lo, Kim Long Pa memberi hormat. Segera juga Kuang Tan memimpin bangun Kim Long Pa, katanya, jangan banyak adat peradatan, bangunlah Kim To Aku. Waktu itu Kim Long Pa baru mengerti, bahwa kedatangannya tergesa seperti itu untuk memberitahukan satu urusan yang penting, ternyata peristiwa malam tadi, sudah segera tersiar luas sekali, Kui Bwe Pang sudah. Ditarik mundur, sayang sekali Wang Tan terangan menyebut nama Chit Leong In, dengan demikian orang Kui Bwe Pang mengetahui bahwa Kaipang membantui si pemuda. Kui Bwe Pang telah menganjurkan kepada beberapa ketua perkumpulan di tempat itu untuk menegur Kaipang, yang dikatakannya sudah menimbulkan kekacauan dan ketentraman di tempat itu rusak karenanya. Pihak Kui Bwe Pang juga telah menanyakan hal ihwalnya si pemuda, agar diselidiki. Salah satu perkumpulan yang mendukung Kui Bwe Pang adalah perkumpulan yang bernama Leong Hao Pang. Partai Leong Hao Pang memiliki pengaruh di berbagai provinsi utara ini. Diam-diam ia telah menjadi tulang punggung beberapa orang pangeran dan juga golongan partai yang belum begitu kuat selalu bernahung di bawah Panji Leong Hao Pang. Karena itu tidak menguntungkan buat Kaipang jika bentrok dengan Leong Hao Pang tersebut. Waktu itu Chit Leongin pun telah pergi menemui Leong Hao Pang, untuk menjelaskan bahwa pihak Kaipang tidak kenal orang yang membawa rencana partai Kaipang itu, sebab pihak Kaipang cuma kenal rencana dan tidak mengenal orang. Tetapi jika Leong Hao Pang tidak mau mengerti juga, tentu akan terjadi bentrokan. Kuang Tan jadi bengong. Hebat sekali orang rimba persilatan. Urusan kecil saja dapat berekor panjang, bukankah ia cuma menolongi orang? Mengapa sekarang orang hendak memusuhinya? Leong Hao Pang keterlaluan. Dan Kuang Tan jadi mendongkol, maka ia berpikir untuk menyatroni perkumpulan itu memberi rasa dan mengajar adat. Sedangkan Chit Leongin telah berhasil untuk memberikan keyakinan bahwa pihak Kaipang tidak mengenal orang, tapi mengenal rencana pada pihak itu. Kalau sampai memang pihak Leong Hao Pang masih mendesak Kaipang, berarti Kuang Tan harus berusaha untuk menegakkan pengaruh Kaipang. Kim Leong Pa setelah memberikan laporan segera mengundurkan diri. Setelah Kim Leong Pa berlalu, Kuang Tan jadi berdiri tertegun di tempatnya, sampai ia mendengar suara langkah kaki segera ia melihat munculnya Ang Chit Ku berempat, mereka telah bersenyum kepadanya. Oung Tan Lao Te, kau bangun terlalu pagi, sapa Ang Chit Ku yang memanggil Kuang Tan dengan sebutan Oung Tan Lao Te, adik Oung Tan, karena memang Kuang Tan memberikan nama sasarannya itu waktu pertama kali mereka bertemu. Dan yang hebat, Ang Chit Ku sebagai tokoh rimba persilatan yang memiliki nama besar, memangginya dengan sebutan adik, padahal usia Kuang Tan masih muda sekali. Sampai sekarang ini aku belum dapat tidur menyahuti Kuang Tan. Karena Seng Fajar segera tiba, aku terus tidak tidur lagi. Ang Chit Ku melangkah masuk, segera duduk di tepi pembaringan ia melirik sejenak waktu berkata, Lao Te, aku seorang tua juga tidak dapat tidur, aku terus memikirkan ilmu kepandayanmu tadi malam, dapatkah kau memberitahukan aku, sebenarnya padaku berasal dari partai mana? Inilah yang Kuang Tan tidak sangka, untuk sejenak, ia melengak. Hal ini, aku sendiri pun tidak mengetahui jelas akhirnya ia menyahuti. Ilmu kepandayan itu bukan hal yang luar biasa, ia cuma berpokok pada kejelian mata, ialah menyerang dikala orang tidak bersiaga dan tidak berwaspada. Coba pihak sana sudah siap sedia pasti hasilnya tidak seperti yang telah terjadi. Namun Ang Chit Ku menggelengkan kepalanya berulang kali, ia bimbang akan keterangan pemuda ini, karena ia yakin bahwa Kuang Tan tentu mendustainya. Tidak disangka Lao Te, kau pandai menyembunyikan diri, kata Ang Chit Ku kemudian. Karena kau tidak sudi bicara, aku juga tidak berani memaksa, ada satu lagi, kau demikian muda, bagaimana kau bisa menjadi tiang lo dari Kaipang? Kuang Tan tertawa. Justeru itulah kecerobohannya, kesalahan yang tidak akan dilupakannya seumur hidupnya, di mana Kuang Tan kelak akan jauh lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu, seperti ia menyebut Chit Leong Nen secara berterang, yang membawa akibat cukup tidak sedap buat Kaipang. Jika aku bicara, Lo Chiam Pua, kau tentu tidak percaya menjelaskan Kuang Tan. Aku pernah menolongi seorang pengemis tua ia mau membalas Budi, maka diberikannya aku sebuah lemcana seraya mengatakan, jika dalam keadaan bahaya, aku dapat mempergunakan itu untuk meminta bantuan kaum pengemis. Kalau pihak Kaipang melihat lencana itu mereka menganggapnya aku sebagai seorang tiang lo partainya, sebagai wakilnya. Angcitku menggelengkan kepalanya, bukan main sanksinya atas keterangan si pemuda. Semua itu hanya alasan belaka katanya kemudian. Tapi Kuang Tan pura-pura tidak mendengar menggerutunya si jago tua itu. Chin Siu Hoa telah memberi hormat kepada si pemuda untuk mengaturkan terima kasih. Jangan kata Kuang Tan cepat, tangannya dikibaskan perlahan-lahan. Nona Chin merasakan dorongan tenaga, yang mencegah ia menjura lebih jauh. Ia jadi mengawasi dengan sorot metu heran. Nona Chin, jangan mempergunakan banyak adat peradatan itu kata Kuang Tan, adalah sudah kewajiban kita untuk saling bantu dan menolong orang lemah. Kemudian dia memandang pada Bun Lei dan Bian San, untuk meneruskan perkataannya. Saudara Bun dan Saudara Giok bukankah benar untuk menolong orang hingga akhirnya? Kedua pemuda itu heran, mereka mengawasi. Kuang Tan tersenyum, ia bilang pula, Nona Chin sudah lolos dari ancaman Kui Buwe Pang, tapi ia tetap sebatang kera, ia tidak bersanak kadang, maka ia aku pikir baiklah kalian berdua saja yang bersedia kiranya memujikan kepada partai kalian, bahwa Nona Chin memang sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan watak dan sifatnya agar ia dapat diterima menjadi murid partai kalian. Agar dengan demikian Nona Chin dapat berlindung dan belajar ilmu silat lebih jauh. Mendengar perkataan Kuang Tan seperti itu, kedua pemuda tersebut tertawa. Saudara Au, walaupun kau tidak menyebut demikian, kami berdua sudah memikirkannya menjawab Bun Lei sambil tersenyum. Jika Nona Chin dipujikan kepada guru kami, tentu guru kami sedih menerimanya, kebetulan guru kami belum memiliki murid ahli waris. Chin Siu Hoa Girang bukan main mendengar pembicaraan itu, sampai dia mengeluarkan air mata, ia bersenyum, dia lantas mengaturkan terima kasihnya. Ah, celaka betul mendadak Angcitku berseru nyaring sekali eh, kalian enak saja bicara, kalian membuat aku si tua jadi kesepian. Kuang Tan dan yang lainnya terkejut, tapi akhirnya mereka tertawa, hebat jago tua itu yang sangat jenaka. Baru orang berhenti tertawa atau mereka mendengarkan suara yang nyaring sekali, seperti juga ingin memecahkan angkasa, segera mereka melihat di luar jenela tampak tiga orang, yang dua tua, mukanya gelap, tubuhnya kurus, bajunya hitam. Yang seorang lagi keningnya sebelah kiri ada empat buah tai lalat warna merah. Yang ketiga ialah seorang muda tampan dengan baju putih, sepasang alis panjang, cuma kulit mukanya yang putih, putih kebiru-biruan, sedangkan matanya yang tajam memain tidak hentinya, suatu tanda kelicikannya. Dia terus memandang si gadis, mulutnya tersenyum ceriwis sekali. Menyaksikan pemuda yang berada di antara kedua kawannya itu, tubuh Chin Siu Hoa jadi menggigil mukanya. Juga jadi berubah pucat, seperti juga berubah bagaikan masa mayat. Sebaliknya angcit ku tertawa lebar, terus ia berkata, ku kira siapa, tidak taunya Tiantae Siang Mo, sepasang iblis langit dan bumi sambil berkata begitu, dengan tangannya menolak ke depannya melompat keluar dari jendela. Kuang Tan berempat pun menyusul dengan segera. Pekarangan di luar jendela itu, yang empat tombak persegi, dengan kedua pihak berdiri masing, tampak menjadi sangat sempit sekali. Kedua orang yang disebut sebagai Tiantae Siang Mo itu sepasang siluman dari langit dan bumi melompat mundur. Kedua tindak ketika angcit ku melompat keluar. Di tempat berdirinya, mereka tampak tersenyum sinis dan congkak. Orang Siang, jangan berpandangan cupat kata mereka, belum apa segera juga kau menyerang kami. Kami bukan mencari kau. Mengertilah. Hutang kita yang lama, nanti datang kesempatan dan waktunya untuk dilunaskan. Lalu mau apa kau datang kemari? Tanya angcit ku dengan suara yang tawar. Orang tua muka hitam yang bermuka merah itu tertawa-tawar. Orang tua Siang inilah rumah penginapan katanya. Kau dapat datang kemari, kami juga, mari kita bercakap dengan terus terang. Kami datang kemari karena ajakan tuan ini dan dia segera juga menunjuk si pemuda serta menambahkannya. Mari aku mengajar kenal, ini Giyok Bian Pek Ie, muka kemala berbaju putih, Wun Sin, murid terpandai dari Teng Ching, yang sengaja datang kemari untuk bertemu dengan Nona Chin Sin Hoa. Terkesiap juga angcit ku bertiga dengan Bun Lei dan Bian San, karena mereka sekarang mengetahui bahwa pemuda berbaju pulih itu adalah muridnya Teng Ching, iblis yang sangat menakutkan dari Gunung Himalaya. Mereka juga telah mendengar hebatnya Giyok Bian Pek Ie Wusin, di mana Wusin merupakan tokoh muda yang sangat tangguh sekali, dan sekarang mengetahui siapa itu berpakaian putih tersebut. Tangcit ku menunjukkan sikap menghormat, tapi nyatanya Wusin malah tidak menghiraukannya, ia bahkan memperdengarkan suara di hidungnya, matanya tajam dan galak, ia tetap menatap Chin Siu Hoa, akhirnya ia tertawa. Baiklah adik Chin, sekarang kau sudah keluar dari Kui Bue Pang, maka itu dapatlah kau ikut kakakmu pulang ke Himalaya, kakakmu akan memberi jaminan padamu, untuk selanjutnya pihak Kui Bue Pang tidak akan mengganggu padamu. Chin Siu Hoa berdiam diri, ia sudah menduga orang akan mengucapkan kata seperti itu. Melihat si gadis berdiam diri saja, Wusin mengulurkan tangannya. Chin Siu Hoa menyingkir ke belakang Kuang Tan, matanya menatap benci sekali. Sedangkan Ang Chin ku gusar melihat sikap Jumawa dan galak ditambah ceriwis dari orang Siu tersebut, ia mendorong ke arah pemuda itu sambil bentaknya, bocah yang baik, bagaimana kau berani berlaku kurang ajar di hadapanku siorang tua. Wusin memperdengarkan suara mendengu sidungnya tangannya yang dipakai menyambar Chin Siu Hoa telah diputar balik, buat menyambuti tenaga dorongan Ang Chin ku. Kedua tangan itu segera juga bentrok keras, segera tampak tubuh orang tua itu mundur setindak, sedangkan Wusin miring pundaknya, itulah bukti, bahwa tenaga dalam mereka memang hebat dan lihai. Dan dilihat hasil serangan itu memperlihatkan Iwakang Wusin masih menang sedikit dari Ang Cit ku. Ang Cit ku sendiri kaget tidak terkira. Pemuda itu tangguh bukan main, ia lantas melihat juga Tiantes yang memengawasi ia sambil tertawa dingin, suatu tanda mereka memandang hina kepadanya, ia jadi gusar dan darahnya meluap. Bocah, mari coba sambut lagi satu kali, berseru Ang Cit ku sambil menyerang. Wusin tertawa dingin, memang ia tidak berkelitia menyambut bahkan terus sampai lima kali. Pertama kali bentrok, pundak mereka masing-masing terangkat, begitu yang kedua, ketiga, keempat dan kelima kalinya, Ang Cit ku mundur empat tindak. Di luar dugaan, ia mundur diserang lebih dulu oleh Wusin. Dengan muka yang bengis Wusin bilang, Ang Cit ku, kalau bukan cuan mudamu memandang nona Chin, hari ini pasti aku hajar mampus kau. Belum tentu sahabat, Ang Cit ku tertawa lebar. Orang tua siang berkata tiante siang moyang. Bertahi lalat merah, yang suara memperdengarkan nada mengejek. Jika kau menghendaki keputusan, di sana ada tempat yang lapang, di mana kaki dan tangan bebas merdeka, agar jika kau mampus, jangan sampai kau penasaran. Hem, aku siorang tua siang belum waktunya mati, kata Ang Cit ku balik mencemooh. Raja akhirat memberitahukan, menangkap aku ini berabeh. Maka juga lebih baik kalian yang pergi dulu. Lah mengawasi Wu Xin untuk menantang kau berani pergi atau tidak? Wu Xin tertawa terbahak, bengis sekali mukanya dan matanya memancarkan sinar yang tajam. Karena engkau ingin mampus lebih cepat mengapa cuan mudamu tidak mau pergi? Jawabnya. Suaranya menyeramkan sekali, membuat orang menggidik sendirinya. Dengan metu, tajam dan memenci Ang Cit ku mengawasi Wu Xin, setelah mana ia melompat melewati tembok pekarangan. Sangat gesit gerakannya, ia segera disusul oleh Tian Tei Xiangmo. Wu Xin berdiri tegak di tempatnya, ia mengawasi Chin Siu Hoa sambil tersenyum, benar tampan dan manis. Cuma sinar metunya itu memain tidak hentinya. Bian San dan Bun Lei khawatir Chin Siu Hoa nanti diterjang, mereka menjagai dengan pedang terhunus dan waspada. Wu Xin mendelik kepada kedua pemuda itu kembali ia mengawasi si gadis. Adik Chin, kata Wu Xin kemudian. Untukmu, aku telah memikirkan banyak hari tidak peduli bagaimana sikapmu terhadapku, hatiku tetap ada padamu, maka juga. Selanjutnya kemana kau pergi, kemana aku akan menyusul. Bahkan sampai di ujung langit juga. Baru sekarang, setelah berkata begitu, ia melompat melewati tembok. Kuang Tan terus berdiam saja. Menyaksikan kegesitan Wu Xin, ia kagum. Di lain pihak, pasti ada sebabnya mengapa Chin Siu Hoa agak jeri pada pemuda itu. Maka ia anggap pasti ia harus turun tangan pula. Akhirnya Kuang Tan bersenyum. Mari kita pergi menonton katanya, mengajak ketiga orang kawannya. Berempat mereka melompat keluar, mereka melihat sebuah tegalan luas di dekat mana ada kurang lebih 30 rumah. Di kiri kanan ada pengempang serta serombongan bebek dan angsanya. Angcitku dan Wu Xin sudah berhadap hadapan siap sedia, mereka jalan berputaran saling mengawasi, mulut mereka bungkam. Setelah empat putaran, mendadak Angcitku telah berseru, kedua tangannya menyerang. Wu Xin tidak menyambut serangan itu, ia berkelit dan berputar terus. Baru setelah diserang lagi, ia menangkis dan melayani berkelahi. Mereka lah tandingan yang setimpal. Sampai 30 jurus mereka tetap seimbang. Setelah menonton sekian lama, Kuang Tan diam-diam berkata di dalam hatinya, Anglo Chiam Puat terkenal, tidak dapat namanya dirusak. Karena bocah ini ia terus bilang kepada Biansan dan Bun Lei. Saudara Bun dan Saudara Giok, tolong kalian lindungi Nona Chin, waspadalah kepada Tian Tei Xiangmo, agar mereka jangan main gila. Setelah itu ia bertindak ke dalam gelanggang seraya berkata, Anglo Chiam Puat, buat melayani manusia Jumawa ini cukuplah aku seorang diri. Mari berikan kesempatan kepada Bo Am Puat untuk turun tangan. Mendengar itu Angcitku segera lompat keluar gelanggang. Lompatannya itu ialah yang dinamakan mengejar gelombang seribu lapis, ia percaya si pemuda sanggup melawan Wu Xin, tapi toh ia masih memesan, lau te hati-hati. Melihat majunya Kuang Tan, hati Wu Xin panas. Tanpa merasa ia jadi jelus dan cemburu. Sebab pemuda ini, yang tampan selalu mendampingi Siu Hoa, sehingga ia menduga si gadis tidak melayani dia karena ada saingannya ini. Siapa kau tegurnya dengan suara dan sikap yang bengis, mungkinkah kau orang yang semalam menunduki pihak Kuibwe Epang? Tidak salah, itulah aku yang rendah menyahuti Kuang Tan tertawa-tawar, tentang siapa aku, kau tidak sederjat untuk menanyakannya? Kau terlalu jumawa, kata Wu Xin dingin. Lebih kau berlagak dan bertingkah di depanku. Wu Xin mengetahui Musul Lihai, tapi ia tetap percaya kepada dirinya sendiri, atas kemampuannya dan kepandainya. Ia masih bimbang apakah lawan ini tidak menyiarkan berita secara berlebihan, dan juga orang-orang lainnya tidak bercerita asap saja ngepul, membesarkan tentang ketangguhan pemuda ini. Sikap pendiam diri Kuang Tan pun membuatnya percaya bahwa pemuda ini justru terlalu dipuji-puji melebih dari kebenarannya. Waktu itu Kuang Tan juga memperdengarkan suara tertawa mengejeknya. Kau juga terlalu jumawa, katanya Tawar, sikapnya adem dan dingin sekali. Sudahlah sahabat, jangan mengadu lidah saja Wu Xin membentakka sambut dulu tanganku, masih banyak kesempatan kelak untuk berlaku sombong, kata ini segera diakhiri dengan serangan tangannya yang mendatangkan sambaran angin menderu-deru sangat kuat sekali. Kuang Tan berdiri tegak, sambaran angin tidak mengganggunya, ia telah menutup diri dengan ilmu pukulan gunturnya, karena Kuang Tan sekarang telah mencapai tingkat kepandayan yang tinggi, maka kekuatan dari ilmu pukulan gunturnya itu dapat dipergunakan sekehendak hatinya. Dia bisa merobah ilmu pukulan guntur itu, jika untuk menyerang akan hebat sekali akibatnya, lawan akan hangus, jika dipergunakan untuk menutup diri, hawasin kang guntur itu bagaikan perbentangan yang sangat kuat dan tangguh sekali, menyelubungi tubuhnya. Heran pikir Wu Xin, yang jadi takjub juga melihat serangannya tidak memberi hasil apa, padahal ia begitu menyerang sudah mempergunakan ilmu yang diandalkannya. Malah, lawannya yang masih berusia begitu muda, tidak mengalami sesuatu apapun juga, karenanya Wu Xin tidak mengetahui, entah Kuang Tan mempergunakan ilmu apa. Sekarang giliranmu menyambut seranganku berkata Kuang Tan tertawa dengan sikapnya yang tenang. Aku ingin melihatkah sesungguhnya berderajat atau tidak untuk berlaku Jumawa. Kata Kuang Tan itu disusul dengan serangan ketiga dari jurus ilmu pukulan gunturnya, dulu waktu Kuang Tan pertama kali menguasai ilmu pukulan guntur, memang sangat dahisat sekali, ilmu pukulan itu, namun hanya bersifat keras saja, yaitu korban yang diserang miscaya akan menjadi hangus dan mati. Tetapi justru sekarang ini, ia telah mencapai tingkat yang lebih sempurna luar biasa dan mahir, berkat petunjuk yang diberikan Tio Semheng dan Tio Bukie, karenanya Kuang Tan dapat mempergunakan ilmu pukulan gunturnya itu dengan baik sekali, sekehendak hatinya, bisa lunak dan kemudian keras. Bisa juga ia mempergunakannya dengan bergelombang, ia mempergunakan jurus ketiga dari ilmu pukulan gunturnya itu pun tidak sepenuh tenaganya, karena dia tidak mau membunuh Wuxin, yang diketahuinya tidak memiliki salah apa dengannya, hanya kebetulan memang Kuang Tan cuma ingin menolongi nona Chin. Wuxin bukan semelarangan orang, ia pun berbakat di samping memiliki kepandaian tinggi. Dalam usia lima tahun ia telah dibawa oleh Teng Ching, tokoh rimba persilatan yang berpengaruh sekali dan ditakuti oleh segala macam golongan, di mana Wuxin naik gunung dan mulai dididik ilmu silat. Ia sedikit sekali melakukan kejahatan, tetapi ia kecipratan tabiat buruk gurunya, cacatnya ialah sangat membawa adanya sendiri, jika ada sesuatu yang dia sukai, walaupun bagaimana sulit, pasti dia harus memperolehkannya, belum dapat belum juga ia mau sudah, seperti keinginannya ini. Chin Siu Hoa, belum dapat dia belum mau berhenti. Belum lama ia berkenalan, lantas namanya dikenal dan dimalui, bahkan disebabkan ia selalu mengenakan baju serba putih, juga mukanya tampan sekali, ia pun memperoleh gelaran Giyok Bian Pek Ie atau Muka Kemala berbaju putih. Semua orang mengetahui bahwa Giyok Biao Pek Ie Wuxin adalah murid tunggal Teng Cian, yang sangat ditakuti dan disedani itu, semua orang pun dijeri berurusan dengan guru si pemuda. Di samping itu, Wuxin sendiri memang lihai, karena semua itu, menghadapi Wang Tan, ia jadi penasaran. Segera ia menyerang lagi, sekarang sambil menatap lawannya, ia mempergunakan pukulan Chin San Hing Keng atau menggetarkan gunung, itulah pukulan yang hebat, yang dapat meremukan tulang dan menghancurkan tubuh. Setelah menyerang seperti itu, Wuxin jadi heran, akibat dari pukulannya ialah seperti kerbawan tanah lempung yang kecemplung ke dalam laut, serangannya itu tidak mendatangkan akibat apa buat Wang Tan. Sebaliknya ada angin yang menyambar ke mukanya, rasanya dingin, disusul dengan tenaga lemah menolak tubuhnya, tenaga mana lama-lamaan berubah jadi kuat semakin kuat dan semakin kuat. Dia mau melawan, tapi sudah tidak keburu lagi, segera juga ia seperti ditindih gunung, kaki tangannya kaku, mulutnya bungkam tubuhnya pun, tertolak mundur perlahan. Bersamaan dengan itu, kaki mata, hidung, mulut, telinga dan lobang-lobang peluhnya, keluar darah tidak hentinya sehingga dia tidak lagi si pemuda yang tampan, ia mirip dengan hantu yang bermandikan darah, menyeramkan dan menakutkan sekali. Pula mundurnya itu dari perlahan semakin lama jadi semakin cepat. Akhirnya waktu Wang Tan menarik pulang tangannya, maka tubuh Husin jatuh terguling di tepi empang kepalanya masuk ke dalam air. Tian Tees yang mau kaget tidak terkira, mereka lompat untuk menolongi. Mereka memperoleh kenyataan kedua matisi pemuda tertutup rapat, mukanya pucat pias seperti kertas. Darah yang tadi melumuri mukanya telah tercuci bersih oleh air, yang paling mengejutkan, dada pemuda itu baik pakaiannya maupun kulit dia telah hangus, seperti terbakar api. Wang Tan sangat mendongkol untuk kejumawaan Husin dan kejahatannya terhadap Chin Siu Hoa, ia beranggapan orang akan merusak rimba persilatan malang melintang sekehendak hati mengandalkan kepandayanya yang memang tinggi itu, karenanya Wang Tan melayani dengan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya. Mulanya, ia menangkis serangan, untuk dipunahkan lalu ia membalas ia menolak terus, sampai lawan itu mati daya, ia memang dapat menempel, menarik dan menolak, di samping menyentil dan meninjau dan yang hebat luar biasa itu pun dapat dikendalikan dengan baik sekali oleh Wang Tan. Segera juga ia mendorong, dari perlahan jadi keras, maka rubuhlah Wuxia yang tekebur itu. Tian Tei Siangmo mengangkat tubuh Husin, mereka menolong sebisa mereka, Husin tetap tidak sadarkan diri, membuat mereka bertambah kaget dan berkhawatir. Yang bertahil alat merah segera mengangkat kepalanya mengawasi Wang Tan tajam, terus ia bilang dengan mulut menyeringai, Tuan, kau telah menerbitkan onar besar. Aku seorang tua hendak mengantar Husin pulang ke gunungnya, jika Teng Chin menanyakan segala hal pada kami, bagaimana kami menjawabnya? Hem jawab Wang Tan, siapa yang suruh kalian menyatroni orang dan menghinanya? Onar ini kalian sendiri yang mulai. Apakah kalian tidak dapat menjawab dari hal yang sebenarnya kepada Teng Chin? Orang tua itu tertawa menyeringai karena terpaksa sekali, jari dan marah. Walaupun demikian, Teng Chin bukanlah orang yang gampang diajak bicara katanya, ketika Husin mau berangkat kemari, kami sudah mencegah tetapi ia memaksa. Sudah, sudah, kau jangan bicara terus Wang Tan memotong. Aku tahu, kalian serba salah. Sambil berkata pemuda ini menghampiri musuhnya, terus juga ia menotok di dadanya. Di lain jam ia akan tersadar, ia memberitahukannya, untuk sementara habislah tenaganya, maka janganlah sekali ia mempergunakan tenaganya. Dengan kepandainya Teng Chin, tidak sulit untuk dia memulihkan kesehatan muridnya. Tentang si dan namaku, sulit untuk aku memberitahukannya kepada kalian. Tapi aku mengharap juga agar nanti kalian membawa kataku. Nanti aku akan pergi pesiar ke tempat Teng Chin, untuk berkenalan dengannya. Tian Tei Xiangmo menghela nafas lega, wajah mereka tidak berkhawatir lagi. Tuan, cukup sudah katamu ini kata yang bermuka hitam. Kami telah menerima budi, tetapi dikhawatirkan sulit buat kami membalasnya. Kemudian dia berpaling kepada Angcitku, untuk berkata sambil bersenyum. Orang tua si Ang, sampai bertemu lagi segera ia memondong tubuh Husin, dibawa pergi bersama kawannya. Kuang Tan mengajak sahabat-sahabatnya kembali ke kamar mereka. Angcitku tertawa dan berkata dengan sikap sungguh sekali, Lao Tei, aneh kepandayan yang kau miliki. Jangan kata sekarang ini, mungkin di zaman dulu, orang belum pernah melihatnya. Sebagai orang tua dan ahli silat ternama juga, Angcitku tidak pernah mengenal ilmu silat yang dipergunakan Kuang Tan, membuatnya jadi heran dan kagum bukan main. Dulu maupun sekarang, mungkin tidak ada duanya orang yang memiliki kepandayan sehebat Kuang Tan. Itulah sebabnya, walaupun usia Kuang Tan masih muda, namun Angcitku jadi tambah menghormatinya. Sebagai pemuda yang pandai membawa diri, Kuang Tan segera tertawa dan ia pun merendahkan diri, ia tidak melayani jago tua itu lagi, kemudian ia menoleh kepada Chin Siu Hoa. Nona Chin, katanya kemudian, dapatkah kau menceritakan hubungan apa yang ada antara kau dengan Wu Sin? Chin Siu Hoa sangat membenci Wu Sin. Ia tidak berdaya, sebenarnya ia hendak menangis tetapi di depan banyak orang ia berhasil menahan diri dan mengeraskan hatinya. Sekarang ditanya si pemuda, tidak dapat ia mempertahankan air matanya lagi, segera juga ia menangis, air matanya mengucur deras. Dengan itu, dapatlah ia melampiaskan kekesalan dan kesengsaraan hatinya. Baru setelah sedikit reda, ia bisa memberikan keterangannya. Chin Siu Hoa ialah puterinya Chin Miao, seorang guru silat yang masih rendah kepandainya. Tidak dapat Chin Miao mengangkat nama, terpaksa ia bekerja sebagai centeng di rumah seorang hartawan di kampung asalnya di kecamatan Hengyang, Soasai. Ia memiliki satu cacat, gemar sekali minum arak, sehingga seringkali ia lupa daratan dan mebokan. Tapi ia berhati baik dan jujur, maka majikannya, si hartawan, mengharga sekali padanya ia diberi dua ruangan rumah agar ia dapat bersama anak dan istrinya tinggal. Maka dari itu, ia bekerja sungguh untuk majikannya. Waktu Chin Siu Hoa masuk usia tujuh tahunan diberikan pelajaran ilmu silat. Sayang sekali kepandainya rendah, ia tidak bisa mendidik puterinya itu jadi pandai, sebaliknya Chin Siu Hoa, ia tertarik sekali dengan ilmu silat, ia belajar rajin dan tekun sekali. Pada suatu malam, tibalah saat malang. Malam itu Chin Miao minum banyak sekali, di waktu pulang ke kamarnya, ia segera tidur nyenyak. Justeru malam itu beberapa puluh orang jahat datang menyerbu, mereka masuk dengan melompati tembok pekarangan. Para penjahat itu merampok sambil membunuh. Lima orang penjahat masuk ke kamar Chin Miao, ia kaget dan bingung, tapi belum apa, ia sudah dibacok mati. Nyonya Chin Miao pun ikut dibunuh. Chin Siu Hoa kaget, sampai ia pingsan. Ketika ia siuman, ia mendapatkan dirinya rebah di pembaringan. Kamar bukan lagi kamarnya. Di depannya berdiri seorang tosu atau imam tua yang tengah mengawasinya dan wajahnya juga luar biasa. Imam itu tengah tertawa dan bertanya, anak, kau sudah lapar atau belum? Untuk pertanyaan itu, Siu Hoa hanya dapat mengangguk saja karena memang ia telah lapar. Dalam usia tujuh tahun, Siu Hoa sudah mengerti banyak juga. Ia mendapatkan kenyataan ia berada di atas gunung yang penuh dengan pohon. Ia tidak menanyakan hal orang tuanya, yang ia ketahui sudah terbinasa. Ia hanya mengetahui imam ini pasti ada hubungannya dengan ayahnya. Seterusnya, Chin Siu Hoa berdiam di gunung itu bersama si imam. Setelah lewat lama, ia baru mengetahui bahwa imam itu bernama It San Tosu, sedangkan gunung itu pusatnya partai Kui Bwe E Pang, nama gunung adalah Luliang San dan letaknya markas Kui Bwe E Pang terletak di Selat Owa Cui. Sedangkan It San Tosu adalah Su Heng atau kakak seperguruan dari Tsai Xiang Kang, Pang Chu atau ketua dari Kui Bwe E Pang. Semua orang Kui Bwe E Pang memiliki wajah yang bengis, tapi lama-kelamaan si gadis terbiasa lagi melihat mereka itu. It San Tosu menyukai Siu Hoa, ia mengajari ilmu silat sungguh, ia menganggap Siu Hoa sebagai anak, ia pun telah minta agar ia dipanggil sebagai ayah angkat. 10 tahun Siu Hoa berdiam diri di atas gunung, sampai ia berusia 17 tahun. Siu Hoa adalah seorang gadis yang cantik. Banyak orang Kui Bwe E Pang yang tertarik padanya. Malang ada It San. Tosu dan si gadis sendiri pun bagaikan mawar berduri, tidak ada yang berani ganggu si gadis. Sebenarnya It San Tosu jahat dan kejam, tapi ia melindungi Siu Hoa seperti juga anaknya sendiri, ia pun sangat sayang sekali pada putri angkatnya ini. Kemudian atas permintaan Tai Siang Kang, yang disetujui oleh It San Tosu, maka Siu Hoa diberi pekerjaan sebagai penulis partai, untuk mengurus surat sedangkan It San Tosu tidak mencurigai sutenya, adik seperguruannya. Karena itu, setiap Siu Hoa berada berdekatan dengan Siang Kang, dan waktu luang cukup banyak bagi Siang Kang untuk mendekati si gadis. Segera juga terlihat, Siang Kang memang sangat menggelai si gadis, di mana Siu Hoa sendiri tidak menghiraukannya, pernah karena urusan si gadis, It San Tosu bentrok dengan sutenya, yang ditegurnya. Masih juga Siang Kang mencoba terus mendekati membujuk si gadis. Karenanya, saking berduka, sering juga Siu Hoa menangis seorang diri di kamarnya. Lalu pada suatu hari, dikala Siu Hoa bekerja di kantornya, It San Tosu datang bersama seorang pemuda tampan, yang diperkenalkannya kepada si gadis. Dialah Wul Sin, dan ia melihat bahwa pemuda ini memiliki tabiat yang kurang benar. Karena itu, Siu Hoa pun tidak menyukai pemuda yang tampan itu. Wul Sin sering mengajak Siu Hoa jalan ke tempat yang indah, memang di gunung itu terdapat banyak sekali tempat yang indah pemandangannya. Karena memandang kepada gurunya atau juga ayah angkatnya itu, Siu Hoa tidak menolak ajakan tersebut. Tapi suatu kali, si gadis telah diperdayakan oleh Wul Sin. Sehingga selanjutnya ia tidak mau bergaul dengan pemuda itu, bahkan ia takut didekati pemuda tersebut. Siang Kang mengetahui kelakuan Wul Sin, ia menyindirnya. Wul Sin mendongkol dan berlalu dari Luliang San di waktu ia hendak pergi meninggalkan gunung itu, ia bersumpah bahwa ia belum mau sudah sebelum memperoleh si gadis Chin. Tidak lama It San Tosu mendampingi putri angkatnya itu, karena kemudian ia jatuh sakit. Siu Hoa merawatnya siang dan malam. Penyakit yang diderita oleh imam itu tidak mau juga semibuh sangat berat dan berkelanjangan. Maka suatu kali, Siu Hoa pegangkan tangan ayah angkatnya itu, yang sebentar sadar sebentar lagi pingsan. It San Tosu telah balas menggenggam tangan anaknya, di mana ia menghela nafas berulang kali kemudian dengan tertawa sedih. Ia bilang penuh kasih sayang. Anak Chin, aku tidak menikah, aku tidak memiliki turunan, tapi aku memperoleh engkau, aku juga seperti memiliki anak sendiri. Sayang aku sakit dan usiaku sudah lanjut. Aku khawatir jika kelak aku menutup mata, kau tidak ada yang lindungi. Mungkin setelah aku mati, kau akan diganggu sutaku. Maka sekarang sebelum aku mati aku mau mendayakan suatu akal dan usaha untuk mencegah hal itu terjadi. Tempo hari sayang aku terlambat, tidak dapat aku menolongi ayahmu, itu pula sebabnya aku membawa kau ke gunung ini. Sebenarnya, majikan ayahmu itu mendapatkan sebatang pedang mustika, hal itu telah diketahui oleh penjahat. Lantas saudagar itu dibunuhnya, dia dirampok dan dibunuh serumah tangga. Waktu aku menyusul, aku terlambat, ayah dan ibu sudah mati. Si Hoa menangis, karena ia berduka sekali, guru merangkap ayah angkatnya itu telah mengungkap lagi peristiwa masa lalunya. Di waktu itu It Santoso menghela nafas, ia pun berkata lagi, Sudahlah anak, jangan menangis, ia membujuk. Perkara sudah terjadi, menyesal pun sudah terlambat, Aku menyesal di mana aku tersesat tapi aku beruntung, aku akan mati baik, inilah sebabnya mengapa aku dulunya tidak biasa membunuh tanpa sebab. Aku mau merubah kerah hidupku, tapi aku mengalami kesulitan percobaan untuk merubah kelakuan dan jalan hidupku sukar sekali. Ada orang-orang yang membenciku. Adalah karena terpaksa, aku menumpang pada siangkeng. Sudah sepuluh tahun aku tidak pernah turun gunung. Mungkin orang telah lupa kepadaku. Mungkin orang telah tidak mengingat lagi padaku dan juga tidak ada orang yang membenciku mencari terus jejakku, karena itu, sekarang aku puas juga. It Santoso berhenti sejenak, baru kemudian ia melanjutkan lagi, katanya, aku tahu kau ingin dapat membalas sakit hati ayah dan ibumu, tapi sulit kau menyelidiki siapa dia. Orang pun tidak akan memberitahukan padamu. Sekarang aku beritahukan kepadamu. Dialah Bobeng Sye, pongcu atau ketua cabang di Sucoan Barat. Setelah aku merawat kau, dia dipindahkan ke Sucoan. Selama sepuluh tahun belum pernah diadatang pula ke sini, sekarang ini kepandaian kau masih belum bisa menandingi dia. Maka dari itu, jika kau telah meninggalkan Luliang San, kau harus berguru pula pada guru yang pandai. Barulah di waktu itu kau dapat menuntut balas, tadinya aku menginginkan kau menerima jodohmu dengan musin. Sayang sekali justeru kau tidak penujui dia. Dalam hal jodoh, aku tidak mau memaksamu dan itu terserah kepada perjalanan nasibmu saja dan jodohmu ini sehelai lengkiai bendera perintah, kau simpan baik-baik. Ia kemudian menambahkan lagi. Kukira aku tidak dapat tahan sampai lusa, maka itu baiklah besok malam kau minggat dari sini. Lengkiai ini bisa menolong kau lolos. Kau boleh menyingkir ke jurusan kota raja. Selanjutnya, terserah pada peruntunganmu. Chin Siu Hoa menangis sedih sekali, ia malah sampai pingsan tidak sadarkan diri. It Santosu berduka, ia berdiam sambil memejamkan matanya saja. Besok malamnya, benar keadaan It Santosu jadi semakin buruk juga, beberapa kali ia pingsan. Paling belakang setelah sadar, ia desak Chin Siu Hoa agar si gadis cepat angkat kaki. Kali ini si gadis menurut, ia segera mempersiapkan buntalannya, dan membekal sedikit perak hancur, ia minggat dengan membawa pedangnya. Waktu mau berpisah, tiga kali Siu Hoa paikui pada imam yang menjadi guru dan merangkap sebagai ayah angkatnya itu. Ia pun berjanji, jika memang guru merangkap ayah angkat tersebut punya umur panjang, suatu saat kelak ia akan menjenguknya. Dengan air matu berlinang bercucuran, ia pun segera berlalu meninggalkan gunung itu. Beruntung bagi Chin Siu Hoa, di waktu ia minggat, ia dilihat angcitku ia segera diikuti. Di beberapa tempat penjagaan, ia dirintangi dan dihalangi-halangi tapi dengan alasan mau cari obat buat It Santosu, ia dilepaskan juga. Demikianlah setelah terang tanah, ia sudah tiba di kaki gunung, terus ia memasuki kota kecamatan Lise. Pada hari pagi ketiga, benarlah It Santosu meninggal dunia dengan bibir tersenyum, karena ia puas telah dapat mati dengan baik, walaupun dulunya ia seringkali membunuh orang. Heran sekali Xiang Kang ketika memperoleh kenyataan Chin Siu Hoa tidak ada. Kecurigaannya segera timbul, ia pun segera perintahkan anak buahnya agar pergi mencari ke segala penjuru, sekalian untuk memberitahukan berbagai cabang, guna bantu mencari si gadis yang harus ditangkap hidup, sebab ia khawatir gadis itu kelak membuka rahasia partainya. Di dalam kota Lisek, setelah istirahat, sambil bersantap, maka Chin Siu Hoa telah melanjutkan perjalanannya menuju ke Kausia, melewati Taigolan, keluar dari Chengkeng, tiba di Chohon. Selama itu Ang Chin Ku tetap melindunginya, dan mengikutinya terus, sampai akhirnya ia terkejar juga oleh orang Kuibwe Epang. Bercerita sampai di situ, Chin Siu Hoa menangis. Kuang Tan bertiga terharu. Sudahlah nona Chin, janganlah kau berduka Giyokbyan. San menghibur. Nanti kami mengantarkan kau pada suhu kami. Setelah kau tamat pelajaranmu, jangan khawatir sakit hatimu tidak terbalas. Siu Hoa mengucapkan terima kasih, ia terhibur juga, hatinya jadi lega. Eh, anak, kalian sudah bicara habis belum tiba Angcit Ku telah berteriak menegur. Kalian tahu, ilarku ini sudah keluar. Kuang Tan tertawa. Lociampu tidak mengetahui bahayanya arak. Ia bilang sambil tertawa, mari, aku buktikan dengan syair, kaisar pengbercelak karena arak ada racunnya, li tai pek, di tepi sungai rusak tubuhnya. Maka, Chohon janganlah minum air tak berbudi, setelah mabok hati orang tidak sehat lagi. Itulah sajaknya lociampu. Kedua biji metu angcit ku mencilak tidak hentinya, terbuka lebar-lebar. Kau tahu apa, laote katanya kemudian. Kebaikan arak banyak sekali. Nanti aku si orang tua memberitahukan kepadamu. Arak itu dapat membantu si pendekar sampai nyalinya menjadi besar dan dapat membuat si pelajar tambah indah gubahannya, baik sajak maupun syairnya. Arak pun sangat baik untuk menggadangi seng rembulan dan bunga. Ada juga yang mengatakan, minum arak tidak dapat sinting, itulah yang paling menyenangkan. Maka itu, bagaimana mungkin bisa dibilang arak itu jahat? Mendengar perkataan angcit ku itu, semua orang tertawa. Benar-benar lociampuah, kau benar kata kuangtan kemudian, nah, mari kita pergi ke depan untuk minum.